Kali ini kita akan mensimulasikan rangkaian indirect control untuk single acting cylinder. Jadi, komponen yang harus kita persiapkan pertama adalah push button normally open, 3 per 2 wave valve, dan single acting cylinder. Selanjutnya, kita hubungkan antara satu komponen ke komponen lainnya. Yang pertama kita hubungkan adalah komponen yang harus dihubungkan ke supply. Pertama, kita hubungkan input dari push button ke supply. Selanjutnya, kita hubungkan input dari 3 per 2 wave valve ke supply. Setelah itu, kita hubungkan output dari push button ke fill out dari 3 per 2. Setelah itu, kita hubungkan output dari 3 per 2 wave valve ke cylinder. Nah, selanjutnya, kita akan menjalankan rangkaian ini. Pertama, kita buka terlebih dahulu udara dari supply. Selanjutnya, kita tekan push button. Jadi, prinsip kerjaan dari rangkaian ini adalah, ketika push button kita lepas, maka cylinder akan bergerak maju oleh udara yang berasal dari supply, lalu melewati 3 per 2 wave valve, lalu ke input dari cylinder. Dan, ketika push button kita lepas, maka cylinder akan bergerak mundur oleh gaya pegas yang terdapat pada cylinder, karena udara yang berasal dari 3 per 2 wave valve sudah tidak mengalir lagi. Terima kasih telah menonton!